. Pengemudi mobil dengan nomor plat palsu yang menodong sopir taksi online di Tol Tomang, Jakarta Barat akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku yang dikenal sebagai koboy jalanan, ditangkap di kawasan Serpong, Tangerang, Banten pada hari Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Polisi tampak memborgol pelaku sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya, termasuk Krimum, Krimsus dan Polres Jakarta Barat, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan pada hari yang sama. Hengki menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di apartemen Enton Residence, Serpong, dan langsung dibawa ke ditres Krimum Polda Metro Jaya. Namun, ia belum memberikan inisial pelaku yang ditangkap karena tindakannya tersebut. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan polisi untuk segera menangkap koboy jalanan tersebut. Setelah insiden di Tol Tomang, Polda Metro Jaya menemukan bahwa nomor plat dinas bernomor 10011 VII yang dipasang pada mobil Mazda yang digunakan oleh pelaku adalah palsu. Setelah pengecekan, nomor polisi tersebut teregister di mobil dinas Polda Metro Jaya bermerek Toyota Kijang Station. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa mobil Toyota Kijang tersebut adalah mobil dinas Polda Metro Jaya yang terparkir di gedung di Tres Krimsus Polda Metro Jaya. Namun, mobil yang digunakan oleh pelaku seperti yang terlihat dalam video yang viral adalah mobil Mazda dengan nomor plat palsu. Kendaraan sedan Mazda dengan nomor polisi palsu 10011 VII yang digunakan oleh pelaku tidak terdaftar dalam register Biro Logistik Polda Metro Jaya dan tidak sesuai dengan peruntukannya, kata Truno Yudo kepada wartawan. Lebih lanjut, Truno Yudo mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pemasangan nomor plat dinas palsu hingga mencari keberadaan pelaku. Dalam kasus ini, anggota kami sedang melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan sementara pertama menunjukkan bahwa tanda nomor kendaraan yang digunakan oleh pelaku tidak sesuai peruntukannya, ucapnya.